Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian SPRM Tahap Korupsi Anggota Penguat Kuasa Semakin Kronik Tahap korupsi membitkan anggota penguat kuasa sebagai barisan hadapan keselamatan negara semakin kronik dan membimbangkan kata Timbalan Ketua Pesuruh Jaha Operasi SPRM Ahmad Kusyairi Yahya Yahya Ahmad Kusyairi berkata situasi kebanjiran pendatang tanpa izin pekerja dan pelajar asing di negara ini dilihat sebagai peluang besar kepada segelintir penguat kuasa yang tidak berintegriti untuk mengambil kesempatan mengambil rasuah katanya tidak kira sama ada pendatang asing berkenaan mempunyai permit kerja bisa pelajar apatah lagi kosong tanpa permit dan berstatus pendatang tanpa izin kumpulan ini sering menjadi sasaran kepada penguat kuasa inilah hakikat yang berlaku dan mendatangkan imej yang amat buruk kepada Malaysia tahap korupsi anggota penguat kuasa selaku barisan hadapan keselamatan negara dilihat semakin kronik dan membimbangkan katanya dalam kenyataan hari ini menurut Ahmad Kusyairi slogan Malaysia boleh sering dijadikan sindiran sinis yang membawa pengertian cukup memedihkan yang mana semua perkara boleh diselesaikan dengan membayar rasuah maka tidak hairan Malaysia menjadi antara tumpuan pekerja asing mendapatkan pekerjaan pusat transit dada di rantau Asia Tenggara pusat penipuan dan pelaburan palsu antarabangsa judi dalam talian, machau skam, pelacuran antarabangsa dan sebagainya kita sering menolak dan menindakkan realiti serta mencari pelbagai alasan untuk menafikan katanya Ahmad Kusyairi berkata Komen mengenai gejala rasuah dalam kalangan anggota penguat kuasa yang biasa didengar ia adalah kejadian terpencil sudah tidak menjadi tidak mampu dijadikan alasan menindakkan realiti bagaimana rakusnya anggota penguat kuasa dalam perkara ini terima kasih